Hai hahaha 12 yo Halo selamat datang kembali di channel kembangan play Oke jadi beberapa terakhir ini gue bosen banget ya pakai kartu yang meta-meta macam kayak Kimo terusnya jempolnya gaya ya jadi gue pesen banget dan gua jadi ingat satu kartu color salah satu kartu color yang gua suka dan salah satu kartu color yang terbaik yang pernah GM buat ya yaitu evo bari guys jadi ini kartu color yang sangat-sangat terbaik ya yang pernah game buat dengan skill yang sangat-sangat joss banget sih menurut gue ya jadi si evo bar ini punya skill saat tiba di lain maku sumon lawan dalam lain yang sama dan beri tanda ya lalu itu ubah lawan menjadi papet deh kalau nggak salah papet Iya nggak sih Ami ya jadi papet macam kayak evo juni ya Jadi kalau misalkan lawan di landmark yang sama terusnya kita nginjak landmark di lain yang sama kayak musuh itu lawan bisa jebol ya siltya dua lapis sama jebol juga titanium asal helmet helmet ya ini sangat-sangat GG karena kenapa nih kombinasi yang sangat-sangat bagus menurut gua yaitu skill tanda silang dan panggil satu lain dengan di combo sama skill support bangkut bangkrut yaitu papet ya ini salah satu kartu terbaik setelah evo anubis menurut gua dan disini juga ada skill support lainnya juga selain papet yaitu charge shield maksimal maksimal level 2 terus ada skill ninjasus juga walaupun ini enggak enggak seramah itu ya enggak seramah anubis skill kartunya tapi kalau kalian misalkan dupnya special drawing dan titanium assault helmet ini udah bagus banget sih kartunya dengan tambahan skill support lainnya macam kayak trampolin yang curah aja juga udah lumayan ya walaupun kalian nggak punya kopi trampolin atau trampolin-trampolin yang proper lainnya ya atau kayak superdimension grid drop ini juga nggak papa kalau kalian pakai trampolin curah juga udah lumayan bagus dan skill serang lainnya kayak kitan power punch gun juga kalau kalian enggak punya nggak papa ya karena udah GG banget gitu skill serang dari evo bari ini udah GG banget ya tanpa kalian perlu tambah skill serang lagi ini udah gede banget skill serang bawaan dari kartu ini ya Oke langsung aja kalau gitu kita tes guys apakah evo bari ini masih layak di era meta jewel sekarang dan era meta kimun sekarang karena udah lama juga gua nggak pakai kartu ini tapi kita lihat ya apakah kartu ini masih GG banget dan layak buat kalian kejar misalkan ada encore di masa yang akan datang langsung aja kita coba ya let's go Oke lawan Juni kartu yang setipe sama evo bari ya sama-sama punya skill puppet di dalam lain eh iya kalau nggak salah skill puppet Juni itu aktifasinya juga kayak si evo bari ya yang dimana harus di dalam lain buat ngeaktifin skill puppet ya ubah semua lawan di dalam lain iya bener 75 ya presentase ya 75 kalau evo bari berapa 65 oke beda 10% wajar ya karena dia nggak ngaruh sih harusnya nggak ngaruh ya si di evo Juni itu enggak ada versi legendarinya kalau nggak salah ya eh ada enggak sih enggak tahu lah lupa eh ada harusnya ya ada mungkin lebih gede lagi ya kalau misalkan dia legendary ada-ada gue punya legendary Juni singlet gua bisa 80 mungkin kalau misalkan legendarynya oke lanjut kita jalan ke ke-4 ini kan silty level 2 nih ya musuh ya coba kita tes ombak aja tes ombak tes skill kita ke sini coba deh gua nggak pakai grit drop sih mungkin lebih enaknya pakai grit drop ya cuman gua enggak pakai kena kupu-kupu Oke enggak kena kupu-kupu hasilnya hilang satu ya buat ngetes apakah tembus juga ke Titanium Assault Helmet enggak terbukti karena fieldnya hilang satu dan gua hilang nyawa ya hehehe Bangsul Bangsul kerasi dadu kagak pernah bener gitu ya kalau gua main sambil bikin konten gini padahal roll dadunya udah udah bener dong udah bener loh dengan tutorial yang dianjurkan kan seperti itu kan aneh banget karena kena papet nih dadu gua hancur kenapa coba bisa hancur Oh tadi gua mampir kalau lemak dia ya lupa gue okelah semoga enggak bangrut lah nantap giliran dia giliran dia yang kena tembak gue cuman dia punya surgetek yaudahlah habisin aja kita buktikan ya semoga lawan abis ini bahwa silp2 lapis juga ya Yap skala Oke lanjut lawan June aja kalah gimana lawan kimon ya nggak tahu lah lanjut juga gameplay kadang kalah kadang menang sepatutnya juga bisa menang on kimon nggak tahu lanjut lagi Aduh lawan ruwai ya ruwai kartu chat harusnya masalah sih karena kan gua bisa papet ya papet itu kegunaannya kalau kalian belum tahu itu kayak scarecrow helmet ya jadi nonaktifkan semua skill yang dimiliki lawan itu dari skill card maupun pendannya jadi nggak usah takut gitu kalau kalian nggak bawa anti-chat ketemu lawan skill chat gitu ya selama kalian punya skill-skill seperti scarecrow atau papet atau snowman ya tiga skill itu sama kegunaannya Oke boncos ini enak banget sih pakai copy drone trampolin ya karena seperti yang gua bilang kartu bakrut wajib banget punya skill copy-copy ya ya kalau enggak bak enggak ada di skill bawaan kartunya ya kalian wajib bawa penin kopi-copy dan copy drone trampolin ini sangat cocok buat si apa namanya buat si evo bari yang membutuhkan skill copy-copy sekaligus skill mobilitas ya walaupun dia udah punya skill trampolin sih yang kegunanya sama eh skill eh am trampolin ya kedua kena toncok ah oke habis ditandu masuk sel matenya kita kelima aja kali ya tiga nih oke oke lihat ya nih anti-chatnya si Rwai jadi nggak guna di hadapan evo bari karena kena papet just oke bisa di spam dua kali ya dalam satu kali roll dadu welfare-welfare Kaling surikan ya ini nama skill-nya welfare Kaling surikan ya guys yang asuman lawan terus ya sekaligus kasih tanda X tanda kena X nya ini am skill ini ya guys am skill efek berbahaya ya jatuhnya skill efek berbahaya jadi kalau kalian bawa UA defense efek berbahaya bakal ketangkis ya skill X ya seperti itu guys Oke ini kita 12 12 aja oke 12 semoga trampolin nyala dan dia lagi keadaan sel dua lapis ya nih gua kasih lihat nih bakal tembus sampai ke titanium assault helmet ya bentar Oh Titanium helmetnya udah habis tembus yang bakulah kita ketujuh dan tembus sampai papet Oh enggak ya enggak tembus ya kena cat tapi ya kena cat sebenarnya kalau kalian mau nggak pakai kopi drone trampolin juga enggak masalah sih kalau kalian mau pakai grid drop lebih bagus lagi sih menurut gue terusnya ganti eh si kita power punch gun ini ke pendant kopi-kopi ya saya kalian pakai Super Dimension di drop nanti gue coba deh nanti gue coba ya kayak gitu ya sepenuh kayak gitu habis ini Oke jahs pupet-pupet dong papet-papet-papet ini boncos sih seharusnya harusnya pas gua nginjek lemak di apa pas daunya aktif dan nginjek area lagi torse papetnya nyala ya oke anti cat lu enggak aktif mampus sobek dong Oh gue ada sobek enjol kasih btw kare yes jadi seperti itu guys gebatkan ini kartu recolor loh bisa segege ini ya skill kombinasinya tumben gitu ya ini jarang-jarang gm bikin kartu recolor yang gak file kombinasinya selain anubis Oke kita pakai coba eh kita pakai coba kita coba pakai grid drop pojok ya let's go berlama-lama kemudian nah sesama kartu recolor terbaik yang pernah game buat nih saling beradu nih di gameplay kali ini ya anubis lawan evo bari Hai Oke exile HP iwaduh agak sulit nih bagi gua yang bawa mobilitas banyak banget ya ada gridfall ada kepoi apa ada pindah ke blok spesial ada ninjasus 23 bahkan ya tiga skill pindah-pindah gua ya nah ini ninjasus nih nah aktif enggak enggak aktif ya sesuatu sedim gua ngaktif oke lah emm jadi gua nggak jadi bawa copy skill copy copy lemak ya gua ganti ke black hole HP ii gua atau sih bakal nabrak atau enggak tapi enggak ada soalnya enggak ada salahnya mencoba ya mampus nyusruk keluar lagi eh 24 kita lihat deh Oh dia nggak ada nggak ada skill shield ya jadi kita nggak bisa ngetes titanium asal helmet musuh bakal tembus atau enggak ketika dalam keadaan shield dua lapis ya nggak bisa ngeliat nih gunung Oke titanium asal selenggo bakal hilang dua ya nah HP juga kena olim malah boncos malah boncos titanium asal selenggo masih ada satu loh itu Aduh udah kita 6-6 6-6 aktif please Oh bagus tapi nggak ngaruh apa-apa minimal grid dropnya aktif gitu ya great drop sudah di me aktif gitu kayak nggak aktif aja eh kenapa pukul kayaknya nih gue nih enggak ya eh ini bukan lovely bear tarot card ya lovely rabbit ya titanium dong di tanduk gua astaga ternyata abis dong Yah elah udah mana kena di blok kabut terusnya dadu gue tinggal sebiji gitu ya ya udah wassalam lah anjir emang masih masih di atas anubis di daripada evo bari ya jelas itu blok kabutnya ngebelin emang dari segala skill anubis ya blok kabutnya menyebelin sama olympic ya lah dua itu ya dua elemen skill combo anubis yang bab oke lanjut-lanjut nah kimone apakah kita harus bantai-bantai dua mantap mantap nah nyari modar kimone dengan set yang diva divan less ya ini nyaris kaget defense-nya loh selain pakai super shield mungkin dari defense bawaannya card kimone apa coba mungkin dia mau menang TTL ya kalau TTL bisa lah menang itu kok bionya kok begitu lahir LGR kayaknya nggak ada yang bener emang ya kok nulis bio asal but asal ya ini tinggal nunggu kimone kalahnya aja sih ya nggak sih jangan sombong man jangan sengah man jangan sengah kalah diem loh oke bagus super Oke super Dimension Grid drop ya aktif dan dia bawa Excel lagi ya oke double dua oke bebas sewa tiket please bagus bagus nompat ga sih oke 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 dua belas kan kasih aduh oh mampus kagak anjir dia ada bebas bebas sewa ambil alih itu ya eh bebas sewa ambil alih nah malah gua yang kena scarecrow sial bat sial-sial nggak di live nggak di main konten biasa gitu kalah mulu gua lawan kimone ya kalau bisa ngimbangin lu gue harusnya bagus-bagus-bagus Astagfirullahaladzim pakai keluar ya kan bener kan di ngecer TTL karena main bangkrut dia nggak mungkin bisa menang ngerti Kentucky ya double dua tong double dua nggak usah diajarin ya bagus udah pintar ya main akhirnya ya ya lawan bot ya harus lawan bot dulu biar bisa gue menang ya Astaghfirullahaladzim jadi gue ngebahas 12 pendan ya tadi gue kayaknya kurang apa ya kurang klop gitu ya pakai HP iblacol menurut gue di Evo Bari sama si superdimension grid drop juga kurang maksimal gitu ya di kartu ini lebih baik pakai kopi drone trampolin atau pakai penan trampolin sih menurut gue tiba-tiba tiba-tiba pakai superdimension grid drop walaupun memang kalau pakai grid drop ketika grid drop nyala melap ketika grid dropnya nyala itu bisa langsung attack ya beda sama apa namanya trampolin yang harus bangun lemak dulu di setiap line baru bisa nyerang ya kalau kan kalau grid drop kan sekalian pindah sekalian juga bangun lemak dan sekaligus nyerang di saat yang bersamaan gitu ya Hai eh keempat aja mungkin gua akan coba pakai itu kali ya pakai pendan skill kurung penjara kayaknya cocok deh harusnya walaupun nggak guna juga sih kan kurung penjara itu gunanya buat non-aktifin eh skill musuh ya sedangkan si Evo Bari punya gitu skill seperti itu ya yaitu papetnya jadi nggak terlalu guna sih pakai pendan skill kurung penjara ya oke ke sini aja apa ya mungkin magnet kali harusnya yang cocok buat si Evo Bari ini satu loh satu pendan lagi nih yang gua rasa kurang ya gue masih mikir gitu apa yang cocok ya ini ini sebenernya udah perpaduan set pendan yang cocok sih kayak tetanium assault helmet terus ya expressive drawing terus ya copy drone trampolin ya cuma satunya lagi ini apa ya kalau lu saranin gua pakai kitten powerpunch gun ya tadi gua udah pakai ya itu memang cocok gitu tapi ada lagi nggak selain itu guys komen-komen lah kalau kalian punya ide gitu ya mengenai satu pendan lagi yang cocok buat si Evo Bari ini kalian pakai apa gitu ya kalau kalian punya Evo Bari satu pendannya ini lagi yang gua cari gitu kita akan ke tempat double yang enggak papet dong papet nah nyerangnya kagak anjrit anjrit papet nyala nyerangnya kagak iya nih kayaknya kurang magnet dah gua rasa emang magnetnya enggak ada nih kayaknya nih oke 12 elah jangan papet doang nyala serangannya nyala enggak juga lah papet nyala serangnya nyala nih apa sih anjir kan jadi bebas sewa kalau papetnya enggak nyala nah bab wuh yuk rang nah nah kan jadi nggak bebas sewa kan kalau papet gitu loh maksud enggak gua iya nggak sobek angel jadi lama nih 9 oke oke pindah lagi ke area ku papet nyala serangan nyala barengan lo barengan nah Astaghfirullahaladzim harus satu-satu dulu bahkan enggak enggak juga man ih apa anjir sumpah nih kalau Nirvana bisa Recharge ya dari tadi gua kalah terus kalau ini kartu bisa Recharge ya karena ngeselin Ghost ininya Ghost capnya nih eh hit clock hit clocknya ngebelin sumpah dan oh iya kalau kalian belum tahu ini skill tanda silang ini salah salah satu skill yang bisa-bisa jalan tanpa roll dadu ya macam kayak grateful di awal elektromagnetik move sama pindah kemana saja di awal turn milik dragion ya ini sama tapi syaratnya lebih lebih ini ya lebih sulit ya kalian harus ngenain lawan dulu tanda silang baru kalian bisa jalan tanpa roll dadu tapi syaratnya gitu harus bikin tanda silang di lawan dulu nah gitu dong akhirnya bareng ngancok kocak dah nih yaudahlah sudah cukup lah ya gambaran dari kartu Recolor salah satu kartu Recolor terbaik yang pernah game buat selain evo anubis ya komen-komen kalau ada dua kartu apa dua kartu Recolor terbaik versi kalian ya menurut kalian apa aja selain dua kartu yang tadi gue sebutin si anubis sama Seperti dari gue pengen tahu silahkan komen-komen ya udah mungkin itu aja konten gua kali ini kalau kalian suka dengan foto-konten gua jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi ini next content is by stefano